Intro Menceritakan isi favor Menentukan nilai pecahan Gerak desa tanggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan pastinya kalian semakin rajin belajar di rumah Anak-anak pada pertemuan ini Kita akan belajar tema 7 Yaitu kebersamaan Dengan subtema 2 Yaitu kebersamaan di sekolah Wah berbicara tentang kebersamaan di sekolah Pastinya kalian semua sudah kangen Dengan teman-teman kalian Dengan guru kalian Dengan mata pelajaran yang ada di sekolah Ataupun dengan aktivitas yang ada di sekolah Pada pembelajaran satu ini Kompetensi yang akan kita capai adalah Menceritakan isi fabel Selanjutnya kita juga akan belajar Menentukan nilai pecahan Dan kita juga akan belajar Gerak dasar tari kupu-kupu Nah ini waktunya yang tepat Buat kalian yang hobinya Menari ya Nanti kita akan Belajar menari Gerakan kupu-kupu bersama-sama Sekarang kalian Perhatikan penjelasan Alasan yang akan bu guru berikan Menceritakan isi fabel Masih ingatkah kalian Bahwa fabel merupakan Satu cerita fiksi Atau hayalan Sebelum menceritakan isi fabel Sebaiknya kalian harus memahami Isi fabel terlebih dahulu Misalnya mengetahui tokoh dan peristiwa Yang terdapat dalam fabel Tokoh pada fabel adalah Hewan yang diceritakan Memiliki karakter Seperti manusia Baiklah Sekarang kalian Dengarkan Sebuah fabel Yang akan saya Bacakan Yang berjudul Persahabatan Puba dan Bana Puba Ayo kita ke hutan Untuk mencari makan Sebentar lagi Musim dingin datang Aku khawatir Nanti makanan Akan tersisa sedikit Di hutan Ucap Bana Si kera Nanti saja Aku mencarinya Aku masih mengantuk Jawab Puba Si beruang Bana pun meninggalkan Sahabatnya Dan pergi Ke hutan Sendiri Hai Bana Dimana Puba Mengapa Kamu pergi Sendiri Tanya Ruri Si burung Luri Puba Masih tidur Aku sudah Mengajaknya Tadi Tetapi Ia Tidak Mau ikut Jawab Bana Aduh Aduh Hanya Puba Yang Belum Yang Belum Mencari Makanan Keesokan Harinya Puba Bangun Untuk mencari Makanan Di hutan Sayangnya Buah-buahan Madu Ataupun Daun-daun Yang tersisa Hanya sedikit Puba 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 pun Kecewa Puba Puba menyesal Halaman Kupena Halaman 27 Dan 28 Maka Mari kita Jawab Pertanyaan Berikut Bersama-sama Pertanyaan Nomor Satu Siapa Saja Tokoh Dalam Dongen Tersebut Puba Bana Dan Ruri Pertanyaan Nomor Dua Mengapa Hewan-hewan Harus Segera Mencari Makan Karena Sebentar Lagi Musim Dingin Tiba Pertanyaan Nomor Tiga Siapa Yang Tidak Segera Mencari Makan Siapa Iya Bana Selanjutnya Mengapa Dia Tidak Mau Mencari Makan Alasannya Karena Bana Masih Mengantuk Betulkah Jawaban Kalian Sekarang Kita Belajar Cara Menentukan Nilai Pecahan Siti Dan Teman-teman Diberi tugas Membuat Kartu Pecahan Masing-masing Siswa Membuat Tiga Kartu Pecahan Siti Membuat Pecahan Setengah Sepertiga Dan Seperempat Coba Coba Kalian Amati Gambar Itu Ya Anak Anak Sekarang Jawablah Pertanyaan Pertanyaan Berikut Perhatikan Kumpulan Gambar Bangun Berikut Banyak Bangun Tersebut Ada Berapa Ada Tiga Gambar Bintang Banyak Bangun Di Atas Adalah Tiga Bangun Warna Biru Dapat Dinyatakan Dengan Pecahan Satu Per Tiga Artinya Satu Bintang Biru Dibanding Dengan Tiga Bintang Pertanyaan Nomor Tiga Perhatikan Kumpulan Gambar Bangun Berikut Banyak Bangun Tersebut Adalah Berapa Anak Ada Empat Bangun Bangun Warna Biru Dapat Dinyatakan Dengan Pecahan Satu Per Empat Artinya Satu Dibanding Empat Setelah Kita Belajar Tentang Menentukan Nilai Pecahan Maka Kita Akan Belajar Gerak Dasar Tari Kupu Kupu Kalian Amati Gambar Yang Pertama Bentang Selendang Dengan Tangan Kesamping Lalu Kepakkan Tangan Gambar Yang Kedua Kalian Amati Berlari Larilah Kecil Kedepan Kepala Menghadap Kedepan Lalu Menoleh Kanan Dan Kiri Selanjutnya Gambar Yang Ketiga Berjalan Dan Berputar Sambil Mengepakkan Sayap Menggunakan Selendang Kepala 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 Bunga-bunga yang kebal Berlayu-rayu Pada tak keelamah Tidaklah sayapmu Berasa Kupu-kupu yang lucu Kemana kau terbang Hilir mudik mencari Bunga-bunga yang kebal Berlayu-rayu Pada tak keelamah Tidaklah sayapmu Berasa Bunga-bunga yang kebal Warahmatullahi wabarakatuh Bunga-bunga yang kebal Terima kasih.